Ini aneh loh, ketika memberikan subsidi pemerintah pusat dan daerah, kata pemerintah daerah dimasukkan. Ketika subsidi, uang yang harus keluar dari pemerintah daerah itu dicantumkan di sini, di 4275. Memang menarik dari penjelasan dari tadi siang, saya mengikuti secara virtual dari tadi sore, sampai kita scourcing. Ketika dasar pemerintah menorong perubahan terkait dengan norma ini adalah seolah-olah ada ketidakmampuan daerah di sana. Itu yang saya lihat. Bahwa daerah dianggap tidak mampu, sehingga itu diambil oleh pemerintah pusat dan boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga swasta. Ini yang agak, pola pikir kita yang menurut saya agak keliru pimpinan. Kenapa? Sesama pemerintah tidak saling support. Pak, otonomi daerah itu tidak hanya dikasih, tetapi sumber daya manusianya juga ditransfer. Ilmu pengetahuan harus diberikan kepada daerah, sehingga daerah itu berkembang dan tumbuh. Ini dalam poin ini, Pak Ketua, di 4191 ini, kami melihat daerah dikebiri. Jadi, saya minta penegasan pimpinan kita kembali komitmen kita di awal soal yang pengaturan NSPK. Kalaupun itu ada pemerintah pusatnya, ada pemerintah daerah dengan NSPK-nya juga bisa diatur. Itu jalan tengah yang coba kami tawarkan. Kenapa? Sampai dengan tadi, Pak, di DIM 4162 juga, saya lihat semua diambil ke pemerintah pusat. Dan menariknya, di rancang undang-undang ini, DIM 4275, ketika pemberian subsidi, di situ pemerintah daerah boleh memberikan subsidi kepada pelaku angkutan transportasi. Ini aneh loh. Ketika memberikan subsidi pemerintah pusat dan daerah, kata pemerintah daerah dimasukkan. Ketika subsidi, uang yang harus keluar dari pemerintah daerah itu dicantumkan. Di sini, di DIM 4275. Tapi ketika yang ini, tadi Bapak menyebut angka, bagi kita, ini angka yang cukup untuk mendorong penambahan PAD di daerah. Ini pimpinan dari kami, bisa dipertimbangkan oleh pemerintah juga, bahwa permasalahannya bukan di pihak ketiga, Pak, kalau dari DPD. Dan kalau mau jujur, bisa dipresentasikan berapa banyak sih daerah yang mempihak ketigakan urusan ini. Coba kita buka. Saya misalnya dari NTT yang daerahnya tidak ada yang dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah, pegawai-pegawai honor itu yang kerja, Pak. Yang menurut Bapak secara SDM tidak mampu, tidak cekatan, tidak profesional. Ya tugas negara untuk mengurus itu. Itu pertimbangan dari kami, Pak Ketua. Sekali lagi, tolong jangan sampai juga pemerintah daerah diabeikan untuk urusan ini, Pak. Kecil betul, 25 ribu, 30 ribu. Tapi kalau itu dilakukan, cukup menambah. Kenapa? Ruang kreativitas-kreativitas daerah itu harus dikasih. Harus diberi. Saya pikir itu, Pak Ketua, saya kembalikan. Ini sudah main mata, Sadi. Sudah main mata, ini Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependapat dengan Dianjelio tadi, Pak ingin kembali ke existing dengan alasan pertama, peran pemerintah daerah itu kan undang-undang sudah memberikan legitimasi untuk, ya, spend of control-nya jangan terlampau. Iya lah, gitu ya. Saya kira biarlah diberikan kewendangan pemerintah daerah untuk mengartikulasikan aktivitas. Angkutan daratnya, lautnya, udaranya. Pemerintah pusat itu menjustifikasi posisinya. Sehingga semangat NKR itu terbawa. Kalau saya melihat semangat ini semuanya sentralisasi. Republik ini kan besar dan luas. Kalau semua ditarik ke pusat, bagaimana mereka bisa bekerja? Saya kira semangat sentralisasi itu perlu terus-menerus dilakukan. Saya kira itu, Pak Kutama Kapan mendorong untuk dikembali kepada undang-undang existing pasal ini, Pak. Terima kasih.